Intro Rasa penasaran terus mengiringi tim mitos urban karena hawa mistis yang semakin kuat mengepung di beberapa sisi ruangan Usaha tim tak sepenuhnya sia-sia Selain interaksi gaib Sosok yang menyerupai siluman naga bermahkota pun tertangkap oleh kamera Tak diduga tak jauh dari lokasi siluman naga Bayangan yang menyerupai wajah tanpa hidung dan mulut pun berhasil muncul saat dibidik dengan kamera handphone Fenomena gaib yang ditemui oleh tim mitos urban menjadi sebuah bukti terkait eksistensi makhluk asral Tempat ya kita telusuri gitu spot-spotnya mungkin Bisalah kita dapatkan seperperusitan karena energinya juga cukup kuat di dalam ya Betul sekali masih senang jadi Yang saya lihat di gedung bekas Apa ini namanya Pabrik Pabrik ya ini sangat luar biasa sekali Jadi aura-auranya ada beberapa titik-titik kuat gitu ya Disana memang ada sekoloni ya Koloni perkumpulan yang awal mulanya mungkin dari satu yang kuat dia punya pasukan Punya teman dan sebagainya akhirnya mereka perkumpul dan berkoloni Nah cuma memang ya ini buat pelajaran bagi kita Apapun itu yang bersifat bekas pabrik, bekas rumah atau rumah sekalipun Itu sebisa mungkin ya sebisa mungkin Diupayakan selalu bersih Karena jim, setan, iblis dan sebagainya Itu lebih cenderung Menyukai ya Menyukai ya Lembab, kotor, sampah Tapi apapun bentuknya itu mungkin Kayaknya kita juga gak usah harus takut ya Betul-betul Pak Jadi gini Apapun itu Yang terpenting adalah Kita harus imani Makhluk paling sempurna di mata Allah adalah manusia Makhluk itu di bawah medium kita Jadi kita jangan sampai ada perasaan takut yang berlebihan Kita harus tetap yakin Allah adalah makhluk paling-maling merajai semesta Dan seperti itu Oke, mas Mbak mungkin cukup untuk malam ini Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi Baik, mas Terima kasih, mas Adios 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 Adios